Sampai jumpa SMA Mama ada-ada aja ya Tapi si Dewi itu Anak kita Papa Pokoknya aku mau Anak aku tuh lulus sekolah Gimanapun caranya Papa Harus tetap masuk sekolah Apa? Aku harus masuk sekolah? Apa itu sekolah? Aku gak ngerti Apa yang Mama Papa omongin Enak gak sih sekolah? Mama denger ya Yang pertama Kita tuh gak ada uang Mama Uang pangkalnya mahal Bisa jutaan Mama Yang kedua Kalau Dewi masuk sekolah Terus Dewi gak bisa ikut pelajaran Pasti bakalan diledek Sama temen-temennya Mama Kan kasihan si Dewi Mama Oke Papa bilang kita gak ada uang Buat sekolah Indewi kan Nih Sekarang aku telepon Vivi Aku bakalan pinjem uang Sama dia Buat sekolah Indewi Papa Mama pengen aku cepat-cepat masuk sekolah Tapi Papa gak mau aku masuk sekolah Aku harus tanya Ivan Sekolah itu apaan sih? Wah Si Lala malem-malem begini telpon Ada apaan ya? Iya Halo Lala Ada apaan telpon aku Lala? Aku baru aja mau tidur Si Vivi Maaf nih malem-malem aku ganggu kamu Vivi Aku Aku mau pinjem uang bisa gak Vivi? Nanti pokoknya tiap bulan aku cicil kamu Vivi Pinjem duit buat apa Lala? Kok kamu kayak nangis-nangis begitu? Kamu kenapa Lala? Aku pasti bantuin Lala Cerita sama aku Aku mau daftar anak aku sekolah Vivi Aku pengen Dewi masuk sekolah Ibu mana yang tega liat anaknya di rumah terus gak sekolah Vivi Oh yaudah Gak apa-apa Nanti aku yang bayarin aja Lala Gak usah minjem-minjem Udah kayak sama siapa aja Udah Kamu jangan nangis lagi ya Lala Tuh papa denger sendiri kan Uangnya udah Vivi kasih Pokoknya aku mau Dewi sekolah papa Setiap malam mama akan ajarin Dewi biar gak ketinggalan sekolahnya papa Ya udah yaudah yaudah papa sih cuma takut si Dewi dijahatin doang sama temen-temennya Kan mama tau sendiri di sekolahan itu temen-temen mah pada iseng ya kan ada yang baik ada juga yang jahat mama Aduh enggel si Valir mah gak cocok sama kamu enggel Cocokkan bersama aku aja ya enggel Sampai jumpa. Ampun, aku ada di mana ini? Kenapa aku bisa di pantai? Berasaan tadi aku lagi tidur di kamar. Kalau kecebur di laut gimana ini? Ivan, kemarilah Ivan. Kamu nggak usah kaget. Aku yang membawa kamu ke sini, Ivan. Aku ingin tanya sesuatu sama kamu, Ivan. Aku lihat mama sama papa dari tadi ngomongin aku terus, Ivan. Anah, Dewi. Jantung aku hampir copot, Dewi. Buka mata tiba-tiba udah di tengah laut, tau nggak? Anah, lain kali. Jangan begitu, Dewi. Bangunin dulu. Jadi aku nggak kaget kayak begini, Dewi. Tau nggak? Aku tuh kaget. Tau nggak kaget. Ivan, mama pengen aku ikut sekolah. Tapi papa larang aku sekolah. Sekolah itu apaan sih, Ivan? Kamu bisa jelaskan ke aku nggak? Aku tuh masih bingung, Ivan. Iya, sekolah itu enak, Dewi. Kamu bakalan banyak teman, Dewi. Terus, kamu juga bakalan punya bestie. Kalau ada bestie, kamu pengen ketemu sama dia tiap hari, Dewi. Kayak aku sama Angel. Apa? Bestie? Bestie itu apa, Ivan? Aduh, aku tanya kamu kok kepala aku makin pusing ya, Ivan? Nggak ngerti kamu ngomong apaan, Ivan? Nah, ya bestie itu kayak aku sama Angel, Dewi. Kalau aku seni, si Angel juga seni. Bestie itu soulmate. Tau nggak soulmate? Pasti nggak tau kan soulmate? Aduh, Ivan. Kok aku nanya kamu malah makin pusing ya, jadinya? Bestie lah, soulmate lah. Udah ah, aku mau pulang aja deh, Ivan. Aduh, Dewi. Jangan tinggalin aku, Dewi. Yang bener aja. Ini udah jam berapa? Jangan main pergi-pergi aja, Dewi. Hei, hei. Kembali, Dewi. Aduh. Wah, Dewi udah tidur. Baru aja mau ngobrol-ngobrol sama Dewi. Ya sudah deh, besok pagi aja. Loh, Ivan? Ivan kok nggak ada sih? Si Ivan kemana ini? Ya ampun. Udah jam 10. Lu masih belum tidur? Kemana itu anak ya? Tadi Mama lihat dia kayaknya udah gosok gigi deh. Hei, Papa. Ivan nggak ada di kamarnya nih. Aduh, dia kemana sih? Ini kan udah malem, Papa. Hah? Ivan nggak ada di kamar? Tadi Papa lihat Ivan udah tidur, Mama. Nah, yang bener. Mama coba lihat lagi. Udah malem. Jangan bikin kaget, Mama. Anu, Dewi. Yang bener aja. Kamu bawa aku ke pantai. Giliran pulang. Kenapa aku yang ditinggal, Dewi? Hei, hei, hei. Ini pantai sama rumah tuh jauh banget. Malah udah nggak pake sendal. Aduh, si Dewi mah anak-anak aja ya anaknya. Aduh, si Ivan kemana sih? Kalau mau keluar atuh ngomong-ngomong dulu sama Papa. Kalau begini kan jadi Papa yang dimarah-marahin sama Mama Ivan. Kemana sih itu anak ya? Anak-anak, anak-anak kaki aku. Kaki aku sakit sekali. Yaelah si Papa pake nungguin di depan rumah. Aku pasti bakal dimarahin sama Papa. Waduh, waduh, waduh. Main lewat-lewat aja. Ya, emang Papa segede gini kagak kelihatan apa? Waduh, waduh, si Ivan. Anak, Papa. Ivan tuh lari dari pantai sampai ke rumah. Si Dewi ajak Ivan ke pantai. Tapi Ivannya malah ditinggal di pantai sendirian lagi. Si Ivan, si Ivan kamu bohongin Papa ya, Ivan. Si Dewi mah udah tidur dari tadi di kamarnya, Ivan. Bilang-bilang si Dewi bawa ke pantai. Ya udah, terserah Papa mau percaya apa enggak. Ivan ke pantai di bawah Dewi, tahu enggak. Katanya si Dewi mau tanya sekolah itu apaan. Apa? Dewi udah tahu kalau besok mau disekolahin. Wah, berarti tadi si Dewi ngubing dong pembicaraan aku sama si Lala. Dewi, makan yang banyak ya. Sebentar lagi kita mau daftarin kamu sekolah. Kamu bakalan banyak teman di sana, Dewi. Iya, Dewi. Kamu bakalan punya besti tanah. Kamu bakalan punya soulmate juga, Dewi. Mama-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Hei, Ivan. Besti, besti. Suka-sukaan. Kamu jangan ajarin Dewi yang enggak-enggai ya, Ivan. Dewi belum ngerti apa-apa, Ivan. Aduh, aku kok deg-degan banget sih mau daftar sekolah. Aku takut orang-orang di sana tidak suka sama aku. Wah, papa kayaknya udah dapet mobilnya tuh. Ayo anak-anak, kita berangkat ke sekolah sekarang yuk. Udah setengah tujuh nih. Apa? Kita berangkat sekolah pake mobil? Ini serius, Mama. Waduh, kita udah kelihatan kayak anak orang kaya, Mama. Iya dong, Ivan. Mama sengaja suruh papa sewa mobil. Biar Dewi kelihatannya kayak anak orang kaya, Ivan. Hebat kan, Mama? Ayo, Mama. Cepatkan jalannya. Aku udah gak sabar mau pergi sekolah naik mobil, Mama. Mama emang hebat ya. Aduh, aduh, Ivan. Jangan tarik-tarik tangan Mama kayak begitu, Ivan. Aduh, aduh. Lepas, Ivan. Lepas. Apa? Ini, ini gak salah, Mama. Kita naik mobil beginian ke sekolah. Aduh, Mama. Ini mobil buat angkut barang, Mama. Bukan buat angkut manusia. Mama gak salah suruh papa sewa mobil beginian. Nada. Papa, Papa gak salah sewa mobil beginian. Emangnya gak ada mobil yang bagusan dikit, apa? Emang duitnya gak cukup yang sewa yang bagusan, Papa? Aduh, Mama. Yang bagus, Ma. Mahal, Mama. Atau mendingan uangnya buat bayar listrik, Mama. Udah, ini aja ya. Ini juga bisa kita berempat. Ya, Mama sama Dewi di belakang, ya. Si Papa, mobil kayak begini masih aja disewa. Ini mah mobil buat angkut sampah, Papa. Ya, elah si Mama. Ya, 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 ya. Si Mama sih dari tadi, ah, nangis mulu. Ini yang penting kita menyampe ke sekolah, Mama. Udah, gak usah gengsi-gengsi jaman sekarang, Mama. Buat apa gengsi-gengsi? Kalau listrik aja, kita masih susah bayar. Ya gak, Ivan? Papa, ntar pokoknya Papa berhentinya di luar sekolah aja ya. Jangan sampai di dalam sekolah, Papa. Ngerti apa enggak? Ya, elah si Mama masih gengsi-gengsi segala. Ini tuh mobil, Mama. Gak usah malu. Ya, si Ivan aja gak malu tuh. Tuh, si Ivan aja diem gak ngomong-ngomong kan? Eh, Ivan. Ngomong, Ivan. Si Ivan malah ngambek, Mama. Gak mau ngomong. Hei, Papa. Berhenti, Papa. Udah di luar aja setop di situ. Jangan masuk. Papa mau masuk. Papa mau masuk. Papa mau masuk. Masuk, masuk, masuk. Pokoknya parkir di dalam. Jangan masuk ke dalam. Gak mau tahu. Pengen parkir di dalam. Aduh. Papa, Papa. Mama, kok di sini sepi sih gak ada orang sama sekali ya, Mama? Dewi jadi takut, Mama. Oh, ini karena mungkin sudah pada masuk kelas, Dewi. Sekarang kita masuk ke kantornya dulu ya buat daftarin kamu, Dewi. Nah, Mama. Lain kali kalau mau sewa mobil, jangan suruh Papa. Mama, suruh Ivan aja. Ivan juga tahu rental mobil di mana, Mama. Malu dilihat orang. Selamat siang, Pak Kepala Sekolah. Ya, Ibu Lala, selamat siang. Yuk, silakan berdiri di sini aja yuk. Masuk, masuk. Jangan malu, Ibu Lala. Iya, Pak Kepala Sekolah. Ini loh, ini si Dewi anak saya yang mau sekolah di sini, Pak. Dewi ini pintar sekolahnya, Pak. Ayo, Dewi, perkenalkan diri kamu dulu, Dewi. Selamat pagi, Bapak. Salam kenal. Nama saya Dewi ya, Pak. Iya, saya yang mau sekolah di sini, Pak. Iya, oke. Namanya Dewi ya. Dewi sebelumnya pernah sekolah di mana? Kalau boleh tahu SD-nya di mana? SMP-nya di mana, Ibu Lala? Sebelumnya, sebelumnya sekolah di mana ya? Eh, bentar, Pak. Saya lupa-lupa ingat, Pak. Alah, si Dewi sekolahnya di pesantren, Pak. Jadi si Dewi itu gedenya di kampung. Iya kan, Mama? Si Dewi gedenya di kampung, kan? Iya, Pak. Si Dewi dulu sekolahnya di pesantren. Dewi mah gedenya di kampung. Kampung saya kan sekolahan mah nggak ada, Pak. Oh, jadi begitu ya. Oke, oke. Di pesantren di kampung ya, saya kutiknya. Eh, kutik-ketik. Terus, si Dewi ini anak keberapa ya? Kalau boleh tahu, Ibu Lala. Iya, jadi si Dewi itu anak kedua, Pak. Kepala sekolah. Jadi anak pertama tuh saya. Nah, habis itu baru Mama saya ngelahirin si Dewi. Gitu ceritanya, Pak. Aduh, ini serius apa bercanda sih kalian semua? Hah? Adek ini, anak pertama. Tapi anak pertama kok masih kecil kayak begini? Hah? Aduh, terus kenapa anak keduanya malah udah gede kayak begini? Ini mah nggak mungkin. Kalian pasti bercanda, kan? Pak, ini baju seragamnya buat murid barunya ya, Pak. Oh, ini yang murid barunya ya, Pak. Iya, itu murid barunya. Kasih aja seragamnya ke dia, Ibu. Aduh, kepala saya tiba-tiba pusing banget tau. Dewi, cepetan kamu pakai seragamnya, Dewi. Pokoknya Mama udah aturin buat kamu, Dewi ya. Cepat sana ganti bajunya dulu. Wah, aku penasaran sekali. Baju seragamnya kayak apa ya? Ini ngomong-ngomong, dimana ya ruang ganti bajunya? Aduh, kok aku jadi bingung ya? Yah, baiklah Ibu Lala. Dewi bilangin aja, langsung masuk ke ruangan melukis ya. Nanti ada Ibu Ida di sana yang perkenalkan Dewi ya, Ibu Lala. Baik, Pak. Nanti saya antar Dewi ke ruangan melukis ya. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau bantu ya, Pak Kepala Sekolah. Wah, bagus banget baju seragamnya. Aku suka banget. Tiap hari aku mau pakai seragam ini. Mia, aku pikir sekolah itu tempatnya seram. Ternyata sangat menyenangkan sekali, tau. Hei Mia, ini udah bisa dimulai belum melukisnya. Kok modelnya belum ada sih, Mia? Jadi model yang akan kita lukis adalah murid baru yang bernama Dewi. Dan dia akan berdiri di tengah-tengah sini untuk menjadi model lukisan kita. Kalian mengerti? Aduh, si Mia, setiap ada murid baru, dia pasti selalu begitu deh anaknya. Aku nggak ikutan deh, Mia. Aduh, Mia. Emang murid barunya mau diapain? Baru juga masuk, udah mau diisengin kayak begitu? Nah, Dewi, ini adalah ruangan melukisnya, Dewi. Yaudah ya, aku tinggal dulu. Nanti siang aku sama Mama jemput kamu di bawah ya, Dewi. Yaudah, Ivan, aku masuk dulu ya. Kamu sekolah siang kan? Kamu pulang aja, Ivan. Makasih banyak ya, Ivan. Inilah dia, murid baru di kelas kita. Mana tepuk tangannya, teman-teman semua? Dewi, 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 Dewi. Wah, semua teman-teman menyambut kedatangan aku. Baik sekali ya mereka semua. Hei, Dewi, kemarilah, Dewi. Kau akan menjadi model melukis kami, Dewi. Kami semua akan melukis wajah kamu, Dewi. Heheheheh. Wah, aku yang jadi modelnya ya. Aku senang sekali kalau kalian mau melukis wajah aku. Ayo, duduk di sini, Dewi. Cepat, pelajaran melukis cuma satu jam aja, Dewi. Waktunya udah mepet sekali ini. Heheheheh. Oh, cuma duduk begini saja kan? Baiklah, sekarang kalian semua boleh melukis wajah aku. Yang bagus ya. Heheheheh. Aduh, si Dewi kira si Mia baik kali ya. Dia belum tahu sifatnya si Mia. Permainan baru saja dimulai, Dewi. Nah, ini ceritanya. Modelnya itu lagi kehujanan ya, teman-teman. Heheheheh. Lagi apa? Lagi kehujanan. Aduh, aku nggak boleh kena air. Dimana ini kekuatan aku bisa keluar. Oh, aku lupa bilang. Modelnya itu model kehujanan. Jadinya harus kena air. Heheheheh. A-apa? G-gempa. Gempa, teman-teman. Kita harus keluar dari sekolah ini, teman-teman. Aduh, aku bisa keluar dari sekolah ini, teman-teman. Anak, Mama. Ini kekuatan Dewi, Mama. Apa yang terjadi sama Dewi di dalam, Mama? Aduh, aku bisa keluar dari sekolah ini.